Halo bro and sis kembali lagi di channel saya Rara G Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys Oke pada kesempatan kali ini saya akan memposting Cara bermain Star The Valley bagi pemula Atau biasa kita sebut dengan nebi ya guys Oke pasti kalian bertanya-tanya Yang baru aja download itu gimana sih cara mainnya Star The Valley itu Oke langsung saja kita langsung masuk ke dalam gamenya Oke Langsung aja guys tekan neo disini Ya disini kita akan disambut dengan pembuatan karakter Disini kalian langsung pilih gender yang kalian mau Yaitu terdiri hanya dari dua yaitu cewek dan cowok Kalau kalian mau jadi hode juga gak apa-apa Silahkan Oke selanjutnya kalian tulis nama disini Oh iya guys Saya mau Sampaiin sebelumnya Kalau disini saya menggunakan Star The Valley versi Inggris Jadi kalau kalian yang kurang tahu bahasa inggris Bisa translate aja Setelah itu kalian bisa memberi nama pertanian kalian Tulis aja nama sesuka kalian Apa aja Setelah memberi nama pertanian anda Kalian tinggal ketik disini Favorit Hal favorit kalian Atau kesukaan kalian apa Tulis aja sesuka kalian Maksudnya disini hobi atau apa Kesukaan kalian Makanan atau apa Terserah Nah setelah mengisi Kalian bisa langsung pilih jenis pet yang kalian mau Atau hewan peliharaan Disini hanya terseria dua yaitu Anjing dan kucing Disini ada juga beberapa tipe-tipe kucing dan anjing yang kalian mau pilih Silahkan dipilih Kayak begini Kayak gini guys Setelah memilih hewan peliharaan Kalian bisa memilih tipe-tipe Pertanian kalian disini Tersedia enam tipe Yang pertama ini Tipe-nya standar banget Mungkin kayaknya Seperti biasa itu Biasa aja Terus kemudian disini ada tipe laut Nah disini mungkin lebih banyak laut Bukan mungkin Tapi saya pernah Saya sudah main Disini tipe-nya memang Lebih banyak lautnya Yang ketiga itu disini Tipe-nya hutan Lebih banyak hutan guys Yang keempat ini Tipe-nya lebih banyak batu-batu Ya kayak batu-batu Tambang-tambang gitu Yang kelima ini Tipe-nya lebih banyak monster Ya guys Disini gamenya ini tersedia juga Untuk kill monsternya Atau membunuh monster Yang terakhir itu tipe Empat sudut Nah disini kita Sudutnya itu terpisah-pisah Sebenarnya sudut ini Digunain untuk Pemain Yang bermain Mabar Itu bermain barang itu Menggunakan Platform-platform lain Platform-platform lain Yang biasanya itu Tersedia di Platform lain Kalau di android kayak gini Belum ada kali ya Kita tahu deh Sama developernya Belum menyediain Untuk Mabar Setelah itu Kalian tinggal pilih Jenis Warna kulit Yang kalian mau pakai Disini tersedia 24 jenis warna kulit Mulai dari hitam Putih Biru Merah Terserah kalian Dan selanjutnya Kita pilih Warna Tipe-tipe Warna Rambut Tipe-tipe Warna Rambut Disini Tersedia Sampai 56 Tipe Kalian pilih Membotak Lurus Griting Dan sebagainya Selanjutnya Kita pilih Model baju Disini juga Tersedia 112 Model baju Mulai dari Merah Kuning Hijau Biru Dan selanjutnya Kalian pilih Sesuka Kalian aja Setelah itu Kita pilih Aksesoris Nah disini Tersedia beberapa Aksesoris Aksesoris Buat cewek Dan cowok Tapi kalau Khusus Cewek Kalian bisa Gunain kacamata Topi Dan Kacamata Dan topeng Tapi kalau Buat Cowok Kalian bisa Pakai Kumis Jenggot Dan sebagainya Nah Selanjutnya Kita Pilih Tipe Celana Kalau khusus Cewek Disini Ada Rok Dan Celana Panjang Atau Pendek Selanjutnya Kita Pilih Warna Mata Kalian bisa Sesuai Sesuka Kalian Warna Matanya Mau Di Warna Merah Atau Biru Selanjutnya Kalian bisa Warnai Model Rambut Yang Kalian Mau Bisa Pilih Warna Sesuka Hati Kalian Ada Disini Setelah Itu Kalian Juga bisa Mewarnai Celananya Nah Warna Celananya Itu Terserah Dari Kalian Sesuka Hati Bisa Dipilih Seperti Ini Oke Setelah Selesai Semuanya Kita Tinggal Langsung Klik Oke Sebelum Sebelum Masuk Dalam Sebuah Game Kita Disambut Dengan Saya Dikit Review Mengenai Warisan Kakek Singkat Cerita Disini Kakek Kalian Akan Sakit Keras Dan Akhirnya Meninggal Nah Dia Menitipkan Pertanian Atau Memeriskannya Kepada Anda Untuk Dikelola Bagaimana Kisah Selanjutnya Silahkan Kalian Mainkan Sendiri Dan Nikmati Oke Guys Langsung Saya Skip Dulu Setelah Itu Kalian Akan Diantar Ke Desa Star De Palai Menggunakan Bis Selanjutnya Nah Setelah Sampai Di Desa Kalian Akan Disambut Dua Orang Penduduk Desa Yang Akan Menjelaskan Sedikit Mengenai Pertanian Anda Yang Pertama Ini Mbak Robin Dia Disini Adalah Tugang Kayu Yang Akan Mengantar Anda Ke Pertanian Anda Nah Disini Mungkin Ada Sedikit Percakapan Antara Anda Dengan Mbak Robin Ini Nah Kalau Untuk Yang Ini Ini Adalah Kepala Desa Star De Palai Atau Biasa Disebut Dengan Mayor Lewis Oke Setelah Itu Guys Kalian Tinggal Memulai Permainannya Selamat Bermain Tetap Ikuti Channel Saya Biar Tahu Tips Selanjutnya Mengenai Star De Palai Oke Thanks For Watching Guys blade For One heh Tahu Tahu Tahu